Halo guys kembali lagi bersama gue si Potter Indra kembali kita main game Tower of Fantasy nah kali ini gue mau menjelaskan buat kalian tentang ruin nanti gue bakalan buatin part tentang ruin yang easy, normal maupun sulit tempat lokasi dimana chest chestnya yang tersembunyi berada dan jadi kita gak perlu terlalu lama kalau dateng ke ruin tersebut oke langsung aja disini gue mendapatkan di ruin A01 ya yang pertama kalian masuk terus ke kanan lalu yang chest yang kedua adalah di bagian sini jadi kalian melempar untuk membuka di bagian sini nanti dia akan jatuh ke bawah dua chest yang masuk ke bagian ruin A01 terselesaikan untuk versi easy sekarang kita masuk ke bagian ruin A02 yang mudah untuk chestnya sendiri kalian tinggal ikutin dulu yang pertama ada di bagian sini sesuai dengan alrah jalur lalu yang kedua adalah yang kedua saat kalian udah turun dari goa ini nanti di kanan sini ya untuk nomor keduanya maka dua chest udah kalian temukan di ruin A02 versi easy ya kita memasuki ruin A03 oke kita memasuki ruin A03 ya yang versi easy yang pertama adalah di bagian sini saat kalian masuk ke ruin A03 jadi jangan langsung lurus ya melainkan kalian lihat ke kanan terlebih dahulu ini yang pertama lalu yang kedua kalian butuhkan Omnion lagi lalu naik yang kedua disini caranya adalah gunakan Omnion di samping laser lalu dia akan tembok seperti ini dan kalian bisa untuk open nah seperti itu untuk cara dari ruin A03 sekarang kita progress explore dimana untuk B01 yang versi easy ya yang pertama kalian lurus lalu bisa untuk tekan ini nah kalau dia tekan kalian bisa untuk dapatin itu tadi chestnya bagaimana caranya kita tekan satu kali lalu kalian dapat terus kalian buka lagi oke dia kembali normal setelah itu kita keluar yang ketik nomor kedua nah jadi kalian ingat ingat saat udah warnanya merah seperti ini kita bisa untuk memecahkan kode tersebut hitung aja kalau versi yang depan kayak gini ya yaitu seperti angka pola huruf HP kita paling depan pojok kiri atas itu nomor 1 dan disini nomor 9 yang kalian ingat ya untuk kodenya saat ini yaitu adalah 1 2 5 6 9 7 maka kode tersebut udah memecahkan untuk chest yang kedua sekarang kita memasuki B02 yang versi easy untuk mendapatkan imbalannya chest yang pertama kalian turun aja di bawah sini lalu di bagian sini untuk chest nomor 1 lalu masuk lagi di bagian sini adalah chest nomor 2 jadi nggak perlu ikutin lurus melainkan langsung turun aja ke bawah sini ya oke kali ini ada di bagiannya B03 yang bagian easy ya kita lihat gimana untuk lokasi pengambilan peti nya jadi lokasi ini lalu yang pertama ada di bagian situ guys nah kamu harus buka pintu yang ada di sana di bagian sana kita masuk dulu nah pertama lo ambil disini aktifin dulu habis itu kalian naik aja ke bagian sini lalu dapetin terus ke sini oke ini yang pertama dan yang kedua ada di bagian sini dan dapat 2 chest dari B03 tiga oke untuk lebih efisiennya disini gua mainin dulu habis itu lebih mudah ya dan kalian bisa menggunakan archer ataupun panah biar lebih mudah juga sih guys terus kalian naik ini adalah yang C01 satu untuk chest yang pertama di bagian sini oke kalau kalian udah lurus disini bagiannya ada untuk chest kedua pertama kalian tekan aja disini dan juga situ itu nah disini kan dia akan berpindah lalu kalian balik lagi pindahin oh dia udah pindah kayak gitu kita bisa pindah lagi nah oke naik 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 dan disini adalah chest keduanya setelah itu kalian balik kalian aktifkan di bagian sana dengan bagian sini ke sini lalu akan kebuka untuk pintu lokasi ini ini adalah C02 di tower of fantasy jadi saat pertama kalian bisa masuk ke bagian sini nah ini kalian bisa untuk rotasikan terlebih dahulu ya kayak gini kalian deketin nanti akan menjadi rotasi kalau udah tinggal arahin aja terus disini kalian sudutnya samain ya untuk gambar patungnya yang ada seperti ini jika sudah kalian bisa untuk naik dengan menggunakan naikan ini naik kesini lalu naik kesini dan naik kesini setelah itu kalian bisa ambil lagi arahin ke area sana ya nah saat kalian udah menyampai ke bagian sini adalah untuk chest yang pertama dari ruin C02 ini adalah yang pertama setelah itu kalian bisa untuk balik lagi nah baliknya langsung kayak gini aja kita masuk ke bagian chest yang ke nomor 2 seperti ini kita balik lagi lalu arahin ke area yang disana guys jadi kita langsung ke arah sini setelah itu diarahin ke bagian sini jamur yang warna ungu baru mengarah ke bagian posisi sini ada tiga dan arahin nanti kalian akan naik naik secara otomatis kayak gini ini dan inilah untuk chest nomor kedua setelah itu baru kalian bisa untuk balik posisi lagi lalu tinggal mengarah ke bagian sini lalu tinggal mengarah ke bagian sini dan bisa untuk menyelesaikan misinya yang ada di bagian sini tinggal ikuti tinggal ikuti arah tujuannya aja oke disitulah bagaimana untuk cara penyelesaian di C02 oke disini adalah ruin C03 disaat kalian turun ke bagian sini kalian akan langsung melawan boss ya kita sobek lalu untuk chest yang pertama kalian membutuhkan untuk relik sendiri reliknya omnion kalian bisa naik ke bagian sini setelah itu kalian arahkan untuk omnionnya ke bagian sini dia akan miring lalu ke arah sini dan kita lanjutin lagi dimana kalian narik ke bagian sini setelah itu aduh kalian arahkan omnionnya di bagian sini maka dia akan jadi seperti itu dan kita tinggal naik oke setelah naik kalian arahkan ke bagian sini lalu kita jalan ini adalah chest yang pertama jika sudah kalian mendapatkan untuk chest yang pertama kalian bisa untuk turun lalu kalian masuk lagi di bagian C03 ini ada tempat seperti ini nah kalian bisa mendapatkan untuk chest yang kedua dari C03 Tower of Fantasy setelah itu kalian mendapatkan hadiah utamanya yang mudah langsung finish ya karena langsung melawan boss ceritanya seperti itu oke guys oke di gua ada di bagian D01 ya di saat pertama kali kalian akan mendapatkan seseorang yang terjatuh di bawah situ lalu disuruh mengambil sebuah resep kita ambil dari sini guys jadi kalian naik terlebih dahulu oke lalu belok ke bagian atas sini setelah itu naik setelah itu naik nah ini kamu mengambil 3 item ya 1 2 dan 3 terus lagi pakai Omnion lalu kalian akan mendapatkan chest yang ada di atas itu balik lagi kalian ngobrol sama si questnya bukan questnya yang ada di bawah sini lagi jika sudah suruh mengambil sebuah resep resep yang hilang ketika resep hilang nanti si karakter tokoh utama set quest itu juga akan pergi kalian bisa pergi ke bagian area sini lurus terlebih dahulu lalu di tengah-tengah bagian sini ya bagian sini kamu lurus ke bagian sini naik aja oke lalu lagi setelah itu naik kesini naik kesini dan naik kesini disini akan ada buku Lost Rose Site nya lalu kalian balik lagi kita ngambil untuk chest yang kedua chest kedua sendiri ada di bagian atas sini ini jadi kalian butuh Omnion juga untuk dia naik ke atas dan kita ambil untuk chest keduanya oke terus lurus aja atur jalannya dan ngelawan boss yang ada oke gua ada di bagian ruin D2 atau D02 kalian lurus aja terus kalian naik ngelawan musuh di bagian pojangan sini ini untuk chest yang pertama lalu untuk chest yang kedua yaitu adalah lurus masuk lagi ya dan masuk ke bagian sini ke kiri nah ini adalah chest yang kedua dua setelah itu untuk melakukan sebuah password atau maungan musuh dulu juga boleh yang ada di sini tapi gua rekomendasikan nggak perlu nggak apa-apa karena disitu udah nggak ada chest jadi kalian tinggal masukkan inputkan password ini untuk passwordnya sendiri yaitu adalah 2887 untuk D02 kalau nggak salah nanti gua bakalan cek di bagian text yang ada di bawah oke oke disini gua ada di bagian D03 saat pertama kali kalian akan mendapatkan langsung dua buah chest ya yang ada di sudut kanan dan sudut kiri setelah itu kalian lompat aja jika sudah kalian akan melawan sebuah boss yang ada di atas sini nah bossnya kayak gini dia kayak tapung habis itu kalian mendapatkan chestnya yang ada di depan situ oke oke saat ini di E01 easy ya jadi untuk yang pertama kalian bisa untuk matikan terlebih dahulu kerannya lalu lempar bola yang ada di bawah situ nanti kalian lurus aja masuk terlebih dahulu untuk chest yang pertama yaitu ada di sebelah kanan guys jadi di sebelah kanan sana kalian ambil chest nomor 1 lalu yang kedua kalian membutuhkan sederhana yaitu strength cup di strength cup sendiri kalian mau membuka tempat lokasi ini kalian membutuhkan sebuah bola ya untuk membuka tempat lokasi yang ada di kiri itu dan juga di depannya adalah chestnya kalian bisa omnium terlebih dahulu atau lompat aja juga bisa setelah itu kalian bisa lempar dan dengan menggunakan strength cup dia akan terbuka bolanya ini kita ambil chestnya kalian ambil bolanya lempar ke arah sini dan nanti akan melawan healos yang ada di depan oke disini gua ada di E02 easy yang pertama nih guys jadi kalian bisa langsung belok kanan disini dan ada di samping ya untuk ruin chest yang pertama setelah itu yang kedua kalian bisa untuk menghabiskan musuh yang ada disini terlebih dahulu setelah menyelesaikannya kalian bisa klik naik dulu ke bagian yang apa ya runtuh ya kalian naik tangga oke gue jatuh mulu gak tau lah ngebek atau apalah kalau kelamaan lu pakai omnion juga boleh guys gila ini yang kedua kalian langsung turun dan di bagian sini untuk chest keduanya nanti akan melawan si lucia dan dapat untuk easy E02 sekarang kita memasuki E03 easy disini kalian bisa masuk terlebih dahulu dan langsung lawan boss nantinya naik ke kanan untuk chest yang pertama setelah itu kalian lawan boss jika sudah selesai untuk melawan bossnya kalian bisa untuk naik guys untuk mendapatkan ya hasil dari stacknya di bagian easy ini dan hasil keduanya kalian bisa belok kanan di bagian sini untuk chest yang keduanya oke mungkin segitu aja untuk astra versi ke 1.0 versi easy kita lanjut ke bagian medium ke next day oke guys mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan dari ruin A01 hingga E03 versi easy ataupun versi yang mudah jangan lupa bagian see you next time and bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih